Peran si kembar Paulina Martinez dan Paula Montaner de Braco dalam telenovela La Usur Padora atau Cinta Paulina memang identik dengan aktris cantik Gabriela Spani. Aktingnya yang prima dalam memerankan dua karakter yang berbeda tersebut sukses melambungkan telenovela yang diproduksi seri Salvador Mejia itu. La Usur Padora juga berhasil melambungkan nama Gabriela Spani hingga ke berbagai penjuru dunia. Namun kemudian muncul gosip kalau pada awalnya peran utama si kembar Paulina Martinez dan Paula Braco dalam telenovela La Usur Padora atau Cinta Paulina tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi sang ratu telenovela Meksiko saat itu, Talia Soddy. Sedangkan Gabriela Spani merupakan pilihan kedua usai penyanyi dan pemeran Maria Mercedes itu menolak untuk membintangi telenovela La Usur Padora. Saat dimintai tanggapannya terkait kabar tersebut beginilah reaksi aktris asal Venezuela itu. Siempre sepensu en Gabriela Spani porque se dijo por ahí que era Talia y no me lo aclararon lo aclararon lo aclararon y dijo no y hasta los escritores dijeron no Gabriela siempre fuiste tu siempre fuiste tu la prevista para la surpadora y así fue no no no, no creo porque andan en otra onda tú sabes tú sabes y obviamente nadie va a ser la surpadora como Gabriela Spani que hizo los dos personajes y no es que sea prepotente y no es la realidad y trabaje muchísimo y es una novela hermosa pero no no creo y fue un batacazo a nivel mundial namun beberapa lama kemudian informasi berbeda disampaikan oleh produser telenovela La Surpadora, Salvador Mejia menurut sang produser pada awalnya pemeran si kembar Paulina Martinez dan Paula Bracho dalam La Surpadora memang direncanakan untuk Talia saat dirinya menawarkan peran tersebut kepada Talia sang aktris menyambutnya dengan antusias namun sayangnya jadwal syuting La Surpadora bersamaan waktunya dengan jadwal tour musik Talia di seluruh Amerika Latin yang telah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya akhirnya dengan terpaksa Talia pun menolak peran tersebut sehingga Salvador Mejia pun kemudian menunjuk Gabriela Spani untuk menggantikan peran Talia Yo había hablado con Talia originalmente la primera persona con la que hablé fue con ella y le encantó el proyecto pero tenía una gira de musical en toda la de Sudamérica en toda Latinoamérica muy importante ya contratada y por los tiempos pues no no se podía porque a mí ya tenía fecha de aire usai pernyataan sang produser yang membenarkan kalau La Surpadora memang diperuntukkan bagi Talia Gabriela Spani pun kemudian mengungkapkan hal yang berbeda dari statement yang ia buat sebelumnya dalam sebuah siaran langsung Gabriela Spani Gabriela Spani mengakui kalau Talia memang kandidat utama untuk memerankan karakter si kembar dalam La Surpadora menurut Gabriela Spani saat mendengar kabar tersebut dirinya merasa cemas dan minder karena harus bersaing dengan ratu telenovela Meksiko yang begitu populer sebab diakui Gabriela meskipun dirinya merupakan salah satu aktris ternama di Venezuela namun ia sadar kalau dirinya tidak akan dapat bersaing dengan Talia yang tengah berada di puncak karirnya saat itu akhirnya Gabriela Gabriela Spani mengaku hanya mampu berdoa agar Talia menolak peran tersebut Ah, Talia divina Talia divina porque ustedes bien saben que al principio ella fue la primera candidata para ser los usurpadores y yo creo que eso ustedes lo vieron y yo decía ay a pesar de ya tener carrera en Venezuela haber hecho varias telenovelas y me hablaron de los usurpadores de esta telenovela que hizo también Marina Baur en Venezuela una excelente actriz y entonces yo si le rezaba a Talia para que dijera que no y así pues dijo que no y como le dije a ella en su programa de radio también a ella le agradezco porque si ella no hubiese dicho que no yo no hubiese hecho los usurpadores yo no estaría aquí y de verdad la quiero es una mujer muy emprendedora muy linda este y y me trató súper bien es una mujer de de admirable de verdad muy linda y y y y y y y y Sementara itu meski mendapatkan kesempatan emas Untuk semakin melambungkan karirnya di dunia seni peran Namun Talia ternyata lebih memilih untuk memenuhi jadwal konser musiknya di seluruh Amerika Latin Pasalnya Talia mengakui kalau dunia musik merupakan passionnya sejak kecil Ia bahkan menegaskan kalau dirinya lebih menyukai dunia musik jika dibandingkan dengan dunia seni peran Terima kasih telah menonton! 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 Karena passionnya yang lebih kuat di bidang musik, tidak heran bila Talia pun saat ini lebih memfokuskan dirinya di dunia yang dicintainya itu daripada dunia seni peran. Terima kasih telah menonton!